Benjana kebakaran melanda Pantai Barat dan Selatan Aceh dalam beberapa hari terakhir. Setelah lahan dan rumah warga terbakar, Senin siang sedikitnya 7 unit tempat usaha warga di ujung kalak Aceh Barat musnah terbakar. Rekaman video warga selama 22 detik ini memperlihatkan api yang marak dan membesar menghanguskan sedikitnya 7 pintu kios warga di kawasan Ujung Kalak, Kecamatan Johan, Pahlawan, Kebupaten Aceh Barat pada Senin siang. Bangunan kios dari kayu mempercepat kobaran api sehingga tak bisa diselamatkan. Tiga armada pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian tak mampu mencinakkan api. Banyak barang yang mudah terbakar di dalam kios. Dan ini mempercepat api membesar dan melumatkan bangunan serta isinya. Petugas pemadaman dari BPBD Aceh Barat yang tiba di lokasi dengan tiga unit armada berusaha memadamkan api dengan cepat. Dibantu warga secara manual, 30 menit kemudian api berhasil disinakan. Sejumlah petugas dari BPBD Aceh Barat dibantu personil TNI dan Polri serta pihak terkait lainnya menyingkirkan barang lain untuk mencegah api meluas. Namun 7 kios warga tak terselamatkan dan rata dengan tanah. Kendati 7 kios rata dengan tanah tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik seperti dilansir BPBD Aceh Barat. Kepala BPBD Aceh Barat Muhtarudin mengungkapkan pihaknya mengerahkan armada maksimal untuk memadamkan api yang melahap tujuh ruku tersebut dan memastikan api padam secara keseluruhan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, petugas mengimbau kepada seluruh warga untuk memastikan mematikan nyala listrik jika tidak terpakai agar tak terjadi peristiwa serupa. Bencana kebakaran di kawasan ini merupakan rentetan bencana kebakaran yang melanda pantai barat selatan Aceh. Pada Sabtu lalu kebakaran lahan dan hutan melanda Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api meskipun dengan cara manual. Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih telah menonton!